Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan kita semua selalu dalam melindungi Allah SWT. Ya baik, hari ini kita pertemuan kedua terkait dengan kuliah untuk fungsional sesi UAS. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, silakan. Oke teman-teman, di pertemuan kedua sesi UAS ini atau perkuliahan ke-9, kita akan membahas terkait dengan pati resisten. Jadi, akan lalu kita sudah membahas tentang prebiotik dan probiotik. Nah, untuk pati resisten ini masih sangat berhubungan erat dengan prebiotik. Karena pati resisten ini merupakan salah satu jenis pangan yang masuk ke dalam prebiotik. Fungsinya sebagai prebiotik. Nah, seperti apa pati resisten itu dan bagaimana fungsional pati resisten di dalam tubuh kita. Karena saat ini kondisinya memang kita bukan lagi mencari makanan yang mengandung zat gizi saja atau yang mengandung sensory yang baik. Tetapi juga kita harus mempertimbangkan apakah makanan tersebut memberikan efek kesehatan dan kebugaran bagi tubuh kita. Baik. Jadi, secara umum, kita masih tahu ya polisakarida. Polisakarida ini adalah jenis karbohidrat. Banyak sekali makanan-makanan atau sumber pangan yang mengandung karbohidrat. Termasuk misalnya nasi, kentang, pisang, buah-buahan itu banyak mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini strukturnya atau molekul-molekulnya itu terdiri dari polisakarida. Polisakarida ini adalah jenis atau struktur karbohidrat yang paling panjang. Polimer namanya ya polisakarida. Nah, polisakarida ini terdiri atas beberapa jenis. Misalnya, pertama, polisakarida yang dapat dicerna oleh enzim pencernaan. Jadi, teman-teman melihat polisakarida yang bisa dicerna oleh enzim pencernaan. Misalnya, enzim amilase. Jadi, contohnya adalah pati. Jadi, kalau pati yang bisa dicerna oleh enzim pencernaan, biasanya patinya ini akan... Kan tadi pati itu strukturnya panjang ya, gula-gulanya panjang. Nah, kalau dia bisa dicerna oleh enzim pencernaan, contohnya enzim amilase, maka pati ini akan menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Misalnya, menjadi sukrosa, menjadi glukosa. Nah, contoh pati ini kandungannya adalah amilosa dan amilopektin. Jadi, dua kandungan ini adalah struktur atau molekul yang terdapat di dalam pati. Nah, ketika pati ini dapat dicerna oleh enzim amilase, maka struktur pati ini akan menjadi lebih sederhana, akan dapat terhidrolisis menjadi glukosa, sukrosa, maltosa, gula-gulanya lebih sederhana. Sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, biasanya akan lebih cepat berubah menjadi energi. Makanya kalau teman-teman pergi misalnya ke gunung, misalnya badan terasa lelah, biasanya kan kalau teman-teman mengonsumsi gula merah atau teh manis yang ditambah gula pasir gitu ya, biasanya pasirnya menjadi lebih bertenaga. Nah, itu adalah kandungan pati yang sudah terpecah-pecah menjadi gula-gula sederhana, menjadi glukosa contohnya. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh gitu ya, glukosa ini akan mudah untuk diedarkan seluruh darah. Sehingga akan mudah menjadi terbentuk, menjadi energi, menghasilkan energi. Itu contoh dari pati yang bisa dicerna oleh enzim amelase. Nah, kalau patinya ini terus-terusan kita mengonsumsi pati yang mudah dicerna gitu ya, kandungan glukosa di dalam darah kita bisa jadi semakin meningkat. Kalau kita terus-terusan minum yang manis-manis gitu ya, atau mengonsumsi makanan-makanan yang karbohidrat yang sangat mudah dicerna, bukan lagi dijadikan energi. Kalau misalkan kegiatan kita itu sedikit, sedangkan kita minumnya makannya itu tepung-tepungan, makannya itu yang manis-manis gitu ya, tidak menutup kemungkinan dan sangat mungkin glukosa itu akan tertimbun di dalam tubuh kita. Glukosa akan tertimbun menjadi glikogen, penumpukan gula-gula. Bisa jadi meningkatkan kadar glukosa di dalam darah yang menyebabkan diabetes, atau bisa jadi penumpukan lemak yang menyebabkan tubuh kita menjadi gemuk. Itu karena ada penumpukan dari glukosa, penumpukan dari terlalu banyaknya memakan karbohidrat yang mudah dicerna oleh enzim amilase. Sementara aktivitas kita juga sedikit atau kurang, sehingga energinya tidak dikeluarkan. Nah, akhirnya glukosanya menumpuk. Itu contoh pati yang mudah dicerna oleh enzim amilase. Nah, polisakarida yang lain jenisnya adalah ada yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan atau enzim amilase. Nah, contohnya adalah pati resisten. Ini akan kita bahas ya, pati resisten. Tapi selain pati resisten, ada pati yang tidak bisa dicerna atau tidak bisa dikecah oleh enzim amilase menjadi glukosa. Jadi, enzim amilase itu fungsinya untuk memecah pati atau polisakarida menjadi gula sederhana. Menjadi glukosa, sukrosa, pokoknya gula sederhana. Nah, kalau pati ini tidak bisa dicerna oleh enzim amilase, sehingga pati ini juga tidak bisa diubah menjadi glukosa, kan? Jadi, pati ini tidak bisa diedarkan ke dalam darah. Nah, contohnya adalah pati resisten dan serat pangan. Pati resisten nanti akan kita bahas secara mendalam di materi ini. Kalau untuk serat pangan, teman-teman sudah dapatkan di sesi UTS ya, contoh serat pangan itu ada yang larut air. Contohnya adalah misalnya pektin. Nah, pektin ini biasanya terdapat di dalam buah-buahan, apel, jeruk, mangga. Nah, biasanya beberapa buah-buahan, banyak yang mengandung pektin. Dan pektin ini juga larut di dalam air, tetapi dia juga bisa menekan laju pengosongan perut. Jadi, kita itu lebih lama kenyangnya. Nah, contoh serat pangan yang tidak larut di dalam air adalah contohnya selulosa. Biasanya selulosa ini adanya di dalam rumput, jadi manusia tidak bisa mengonsumsi selulosa. Ya, karena dia tidak bisa larut di dalam air. Biasanya sapi yang mengonsumsi selulosa ini. Nah, polisakarida jenis yang terakhir adalah heteropolisakarida. Jadi, polisakarida yang sudah banyak terikat atau mengikat molekul-molekul yang lain. Contohnya adalah kitin. Nah, kitin ini polisakarida yang dia itu mengandung nitrogen atau N-acetylglucosamin. Jadi, bukan cuma polisakarida saja, tetapi dia sudah mengikat nitrogen. Makanya lebih kompleks, lebih hetero, lebih bermacam-macam. Nah, contohnya misalnya kitin ini terdapat di crustacea atau cangkang-cangkang udang, cangkang-cangkang kerang. Kakak kelas kalian ada yang pernah penelitian tentang kitin ini ya. Jadi, waktu itu bimbingan saya, dia menggunakan kitin dari cangkang udang untuk mengkoting atau melindungi si mochi, produk mochi. Mochi itu kan cepat basi ya. Nah, jadi dia mendestilasi kitin menjadi kitosan. Lalu, kitosannya ini dikoting untuk melindungi si produk mochi. Karena kitin ini bisa berfungsi sebagai antimikroba. Nah, jadi si mochinya dilindungi oleh kitin yang sudah jadi kitosan tapi ya, kitinnya. Nah, nanti si mochinya itu tidak cepat basi, tidak cepat terkontaminasi mikroba. Nah, itu ada penelitiannya. Itu contohnya kitin ya. Terus ada juga glikoprotein. Glikoprotein ini berarti, artinya adalah ikatan polipeptida di protein itu mengikat glikan yang ada di polisakarida. Jadi, bukan cuma polisakarida doang, tapi dia sudah mengikat dengan protein. Biasanya dia, glikoprotein ini terdapat di dalam tubuh kita ya, di dalam darah, di dalam hati. Biasanya dia mengandung glikoprotein. Jadi, polisakaridanya itu lebih kompleks gitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada glikosaminoblikan. Nah, ini glikosanya juga mengandung N-acetylglukosamin dan gula uronik. Jadi, mengandung gula amino dan gula uronik ya. Kompleks glikosaminoblikan ini. Biasanya juga terdapat di jaringan-jaringan tubuh kita, jaringan-jaringan hati, jaringan kulit gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri atau jenis-jenis dari polisakarida. Yang akan kita bahas secara mendalam adalah terkait dengan patiresisten. Jadi, patiresisten ini termasuk dari bagian polisakarida yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan. Ingat ya. Jadi, patiresisten ini adalah polisakarida yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan atau misalnya enzim amilase. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi pati itu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air dingin. Tapi jika dipanaskan akan terglatinisasi. Teman-teman kalau misalnya melarutkan tapioca, aci gitu ya, di air dingin, pasti nanti lama-lama dia akan mengendap. Nah, karena pati itu tidak larut di dalam air. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman pakai air panas, dipanaskan, nanti dia akan membentuk gelatinisasi, akan membentuk seperti menjel, ngejel gitu ya, akan lengket. Nah, terbentuk gelatinisasi. Nah, warnanya putih dan tidak berbau. Di dalam pati itu mengandung, ini teman-teman bisa lihat, di sini ada amilosa. Strukturnya adalah ikatan glukosa pada 1,4 alfa glikosidik. Nah, ini adalah contoh, ini adalah struktur dari amilosa dan amilopectin. Jadi, di dalam pati itu ada amilosa dan amilopectin. Kalau amilopectin, ikatannya ada di alfa 1,6 glikosidik. Nah, di sini. Jadi, kalau teman-teman pengen menghitung nilai, kok bisa ada 1,4, 1,4 itu dari mana? Nah, ini itu 1 nih teman-teman yang saya tunjuk panah ini. Ini dihitung 1, nilainya itu 1. Ya, dimulai dari satunya itu dari titik karbon. Ini kan ujungnya ini antan karbon ya. Nah, karbon 1 itu di sini letaknya. Perhatikan, ini yang saya tunjukkan dengan panah. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Perhatikan, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Jadi, kalau ikatan 1,4 glikosidik adalah ini 1. Berikatan dengan di sini. Nah, ini kan nomor 4. Karena nomor 1 ini kan 1, 2, 3, 4. Jadi, 1, 4 glikosidik. Kalau ikatan 6 berarti di ikatan 1 ini, Nah, di sini nih, Pak Tan. Ya kan, satunya kan ini. Satunya dari sini. 6-nya itu kan ini. CHO ini. Nah, ini 6. Makanya 1, 6 glikosidik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya itu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau nambah lagi berarti ada di atas sini. Gitu ya. Nah, kandungan amilosa dan amilopectin ini mempengaruhi terkait dengan kelarutan. Kalau tapioca, aci, biasanya amilopectinnya lebih banyak. Makanya dia biasanya kalau dibikin cireng lebih cocok tuh. Lebih gampang lengket, lebih kenyal. Karena kandungan amilopectinnya juga lebih banyak. Kalau di dalam iodin, amilosa ini biasanya warna ungu. Amilopectin itu biasanya tidak bereaksi. Warnanya tetap seperti awal. Ini kalau dibuji secara fisik ya. Nah, itu pati. Teman-teman bisa terlihat jelas bagaimana ciri-ciri fisik dari pati itu ya. Oke, sekarang. Kita berlangsung pada pati berdasarkan daya cerna oleh enzim amilase. Jadi pati itu yang tadi sudah saya singgung di awal. Ada yang bisa dicerna oleh enzim amilase, ada juga yang tidak. Kalau misalnya dia cepat dicerna oleh enzim amilase, sekitar 20 menit itu sudah bisa dipecah-pecah patinya menjadi gula-gula sederhana. Namanya adalah RSD atau Rapidly Digestible Starch. Pati yang sangat cepat dicerna oleh enzim amilase. Biasanya sekitar 20 menit. Nah, tapi kalau misalnya dia slowly digestible starch atau yang sedang-sedang saja bisa 20-110 menit sistem pencernaannya, patinya diubah menjadi gula sederhana selama 20-110 menit, ini namanya SDS. Nah, tapi ada pati yang tidak dapat dicerna. Jadi dia lama sekali, bahkan tidak dapat dicerna oleh enzim amilase. Nah, inilah yang namanya pati resisten. Nah, ini akan kita perdalam terkait dengan pati resisten. Paham ya? Jadi jenis polisakarida, pati, jenis pati yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan. Oke, nah ini saya mau menjelaskan. Kalau teman-teman misalnya membayangkan ya, biar lebih terbayang gitu ya. Kalau teman-teman makan karbohidrat atau misalnya memakan makanan yang mengandung pati, atau yang lebih teman-teman sering makan nasi deh misalnya gitu ya. Kita makan nih, masuk mulut. Nah, di dalam mulut kita itu ada air liur ya. Nah, itu akan membantu sistem pencernaan, akan membantu pemecahan. Apa namanya, kandungan-kandungan molekul-molekul yang ada di mulut kita. Nah, dari mulut masuk ke kerongkongan kan. Nah, dari kerongkongan masuk ke lambung. Nah, dari lambung itu akan masuk ke usus halus nih. Ini yang sebut juga. Ketika makan masuk ke dalam usus halus, di dalam usus halus ini, di sini ada yang namanya enzim pencernaan atau enzim amilase. Jadi, enzim inilah yang akan memecah. Kan fungsi enzim itu sebagai katalisator ya. Kalau dia ketemu substrat, amilase itu substratnya karbohidrat atau polisakarida pati ya. Kalau dia bertemu dengan pati, pasti itu akan dihidrolisis atau dipecah menjadi gula yang lebih sederhana. Menjadi glukosa misalnya gitu ya. Jadi, di dalam usus inilah, kalau misalnya pati itu cepat dicerna, cepat dipecah oleh enzim amilase, maka dia akan menjadi glukosa. Nah, glukosa itu nanti akan dibantu oleh hormon yang di dalam tubuh untuk diadarkan ke darah. Nah, nanti dari darah itu bisa ke, kalau kita banyak gerak, berarti dia akan diubah menjadi energi. Tapi, kalau misalnya kita tidur terus gitu ya, bisa jadi kandungan gula darah di dalam tubuh kita itu bisa meninggi. Akibat itu, atau bisa juga terjadi penumpukan glukosa. Kalau semakin lama glukosanya itu menumpuh, maka itu akan berubah menjadi lemak. Makanya nanti tubuh kita akan terkenal obesitas biasanya seperti itu. Itu kalau bisa dicerna. Nah, kalau misalnya di dalam usus halus itu tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan, maka selanjutnya, proses selanjutnya itu adalah dia akan menuju kolon atau usus besar. Karena dari usus halus ini, makanan akan diedarkan ke kolon kalau tidak dapat dicerna. Ya, paham ya? Nah, di kolon ini, seperti pekan lalu sudah saya bahas, banyak sekali mikrobiota usus. Ya, banyak sekali mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan-bahan yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan untuk mereka fermentasi. Jadi, bisa menjadi bahan makanan mikrobiota usus. Nah, di mikrobiota usus itu ada yang sangat menguntungkan, contohnya dividobacteria dan lactobacillus. Nah, oleh kedua enzim, oleh kedua mikroba ini, pati yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan akan mereka manfaatkan. Nah, jadi pati resisten itu harus sampai ke usus besar, sampai ke kolon, karena akan menjadi makanan bagi bakteri-bakteri yang baik. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, itu pati resisten. Jadi, pati resisten ini merupakan pati yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan dan tahan terhadap asam lambung, sehingga dapat mencapai usus besar untuk di fermentasi oleh bakteri probiotik menjadi asam lemak rantai pendek. Jadi, dipecah-pecah. Ya, jadi di fermentasinya, si polisacarida, si patinya itu, pati resisten ini, kalau diusus halus oleh enzim amylase, dipecahnya menjadi glukosa, tapi kalau diusus besar, dia di fermentasi oleh bakteri probiotik atau bakteri yang menguntungkan di dalam usus kita. Nah, ini dipecahnya, di fermentasinya menjadi asam lemak rantai pendek, atau SCFA. SCFA ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nanti kita bahas apa manfaatnya SCFA atau asam lemak rantai pendek. Paham ya? Apa itu pati resisten? Oke, nah sekarang diusus pati resisten. Jadi, pati resisten itu ada beberapa tipe. Yang pertama, pati resisten tipe 1. Jadi, tipe 1 ini pati yang terdapat secara alami. Jadi, memang dia secara alami ada di tanaman atau sel-sel tumbuhan. Jadi, dia terperangkap di antara matriks-matriks jaringan-jaringan sel tumbuhan. Misalnya, di biji-bijian, di sereal, gitu ya. Nah, dia terperangkap di jaringan-jaringan tumbuhan tersebut patinya. Jadi, si enzim amylase ini tidak bisa memecah pati tersebut. Nah, ini secara alami pati resistennya itu terdapat di bahan-makanan tersebut. Oke ya? Biji-bijian, sereal, contohnya itu. Nah, yang kedua adalah pati resisten tipe 2. Pati resisten tipe 2 ini juga ada secara alami. Terdapat di dalam pisang mentah dan kentang mentah. Jadi, pisang yang masih hijau, kentang yang masih mentah itu banyak mengandung pati resisten. Jadi, kalau suatu matang, patinya itu akan berubah menjadi glukosa. Makanya ini patinya harus mentah. Nah, banyak sekali penelitian yang, apa namanya, meneliti atau melibatkan memproduksi tepung dari pisang mentah atau pisang mentah sebagai anti-diabetes. Jadi, dia bisa menurunkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, biasanya ini, pisang mentah dan kentang mentahnya itu ini jadikan tepung biasanya ya. Jadi, dia secara alami ada di bahan-bahan ini. Oke, yaitu RS tipe 2, pati resisten atau resisten staj tipe 2. Nah, yang ketiga ini adalah pati tipe 3 atau pati terretrogradasi. Retrogradasi itu jadi, dia dipanasin, setelah dipanasin didinginkan. Nah, kalau dipanaskan itu patinya terjadi gelatinisasi. Nah, setelah dipanaskan, didinginkan, itu terjadi retrogradasi. Jadi, pati tipe 3 ini dipanasin pakai autograv pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, nanti setelah dipanaskan, dia didinginkan. Didinginkan di suhu rendah 4 derajat Celcius, sehingga mengalami retrogradasi. Rekak kelas kalian juga, bimbingan saya, ada yang meneliti tentang ini. Dia snowflakes, dia membuat snowflakes dari mokaf. Jadi, dia autograv dulu, dia panaskan dulu patinya sampai 121 derajat Celcius. Lalu, dia dinginkan di suhu 4 derajat Celcius. Lalu, dia buat produknya. Lalu, dia uji indeks glikemiknya. Dan ternyata memang lebih rendah dibandingkan dengan pati yang tidak dilakukan proses retrogradasi. Jadi, ini pati yang, pati tipe 3 ini bukan pati yang alami, tapi dia diberi perlakuan proses pemasakan. Kalau yang tadi tipe 1 dan tipe 2 itu kan secara alami. Nah, kalau tipe 3 ini ada proses pemasakan, ada proses pengelahan. Sehingga menjadi tipe pati resisten. Nah, tipe 4 ini juga bukan secara alami, tapi dia dimodifikasi. Patinya dimodifikasi secara kimia. Jadi, ada penambahan ikatan ester atau ikatan silang. Jadi, biasanya ini ada produk-produknya. Ini adalah contoh produk mokaf. T1, ini yang sudah pati singkong, yang sudah ditambahkan dengan ester. Biasanya ini benar-benar tahan terhadap amilase. Biasanya ini produknya, patinya ini ditambahkan dengan STPP. Itu ya. Ini pati yang termodifikasi. Nah, ini yang kelima, patinya juga dimodifikasi. Jadi, patinya itu bisa ditambahkan dengan lipid. Sehingga amilosanya itu membentuk helix tunggal dengan asam lemak dan lemak alkohol. Ini juga baru dikembangkannya beberapa penelitian. Jadi, si patinya ini ditambahkan dengan lipid. Nah, ini bisa... Tahan terhadap enzim-enzim pencernaan. Itu lima tipe pati resisten yang bisa teman-teman pahami perbedaannya, sumber-sumbernya. Oke, nah lalu bagaimana pati resisten itu bisa bermanfaat untuk tubuh kita? Apa sih fungsionalnya, fungsi secara fisiologisnya itu apa ke dalam tubuh kita? Yang pertama, pati resisten ini bisa menjaga kesehatan usus besar. Ya, karena sebagai prebiotik. Ya, teman-teman kan tahu, eh, mekan lalu sudah dibahas bahwa prebiotik itu adalah komponen pangan, komponen makanan yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan, kan ya. Sehingga dia harus masuk ke dalam usus besar dan difermentasi oleh bakteri-bakteri baik. Nah, pati resisten sifatnya seperti itu. Jadi, dia menjaga kesehatan usus besar dan menjadi makanan untuk bakteri-bakteri baik yang ada di usus besar. Sehingga bakteri yang baik di dalam usus besar kita itu pertumbuhannya terjaga, aktivitasnya terjaga. Sehingga dia juga bisa menjaga kesehatan usus besar kita dari bakteri-bakteri patogen. Paham ya? Lalu yang kedua, mengontrol glikemik. Glikemik itu kadar glukosa di dalam darah dan respon insulin. Nanti kita bahas ini ya. Oke, yang ketiga, memberi rasa kenyang dan menurunkan intake energi. Jadi, kalau kita mengonsumsi pati resisten, karena dia tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan, jadi perut kita itu terasa penuh. Karena dia tidak diadarkan ke darah. Jadi, perut kita terasa penuh, makanya perut kita terasa kenyang. Kenyangnya bisa lebih lama. Beda dengan kalau misalnya teman-teman makan, apa namanya ya, teh manis. Pernah ya? Teh manis, minum, terus biasanya perutnya langsung koncongan. Nah, karena gulanya itu langsung diadarkan ke darah. Nah, tapi kalau teman-teman mengonsumsi pati resisten, dia tidak bisa langsung dicerna oleh enzim pencernaan. Makanya dia memenuhi usus besar. Dia terasa lebih kenyang, kenyangnya bisa lebih lama. Dia menurunkan intake energi. Ya, pastinya karena dia tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan yang tidak bisa diedarkan ke darah untuk diubah menjadi energi. Tidak bisa. Jadi, dia menurunkan pembentukan energi. Lalu yang pertama, memperbaiki profil lipid darah. Nah, ini juga akan kita bahas secara mendalam ya, profil lipid darah seperti apa. Oke, selanjutnya pati resisten bisa menurunkan kadar glukosa darah. Bagaimana caranya? Nah, tadi ya sudah saya singgung, mudah-mudahan ini teman-teman bisa lebih paham. Ketersediaan glukosa kalau kita mengonsumsi pati resisten itu menjadi rendah. Ya, glukosanya menjadi rendah karena pati resistennya tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan. Jadi, tidak bisa diubah menjadi glukosa. Patinya tidak bisa diubah menjadi glukosa. Jadi, kalau pati resisten itu, dia menurunkan kadar glukosa, kan? Karena tidak bisa dipecah menjadi glukosa. Nah, jadi ketersediaan glukosa menjadi rendah. Nah, ini sangat bagus untuk penderita diabetes. Karena penderita diabetes itu kadar glukosa di dalam darahnya tinggi. Makanya kalau diet pati resisten, atau mengonsumsi pati resisten, otomatis tidak ada glukosa yang dihasilkan. Lalu, pati resisten atau resisten starch bersifat viskos. Viskos itu kental, sehingga menghambat absopsi glukosa. Sehingga glukosa yang ada juga tidak mudah diserap. Karena si pati resisten itu sifatnya kental. Nah, pati resisten juga bisa meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi, yang mengubah glukosa, yang bisa mengubah glukosa ke dalam darah, mengedarkan ke dalam darah, itu dibantu oleh yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin itu diproduksi dari sel beta pankreas. Ingat-ingat ya. Jadi, insulin itu yang membantu proses pembentukan kadar gula di dalam darah. Nah, kalau misalnya insulinnya ini, insulinnya di dalam tubuh itu tetap jumlahnya, karena dia adalah hormon atau enzim yang membantu, gitu ya. Sementara yang kita konsumsi itu adalah kebanyakan mengandung gula, nah, si insulin ini bisa capek. Misalnya dia bisa, duh, kerjaanku banyak banget, gitu. Ada lagi gula, ada lagi gula, gitu. Nah, si insulin ini bisa jadi tidak sensitif, karena terlalu banyak gula yang masuk ke dalam tubuh. Ya, tapi kalau kita menekan pembentukan glukosa di dalam tubuh dengan mengonsumsi pati resisten, ya, pati resisten yang tidak bisa dipecah menjadi glukosa, otomatis kerja insulin ini juga akan sedikit, demi sedikit akan lebih sensitif. Oh, ternyata gula yang ada di dalam darah ini menipiskan jumlahnya, sehingga kerja insulin juga semakin lebih optimal atau semakin lebih sensitif. Jadi, pati resisten ini bisa meningkatkan sensitifitas insulin. Paham ya? Nah, lalu yang terakhir, ini yang tadi saya bahas di awal, SCFA atau short chain fatty acid, atau asam lemak rantai pendek. Ini juga bisa menurunkan kadar glukosa darah. Jadi, kalau kita mengonsumsi pati resisten, pati resisten itu kan bisa difermentasi oleh bakteri, ya, bakteri yang ada di dalam usus besar kita. Nah, sama bakteri ini oleh bakteri, apa, Bifidobacterium dan Actobacillus ini, patinya itu, pati resisten itu juga strukturnya kan panjang. Nah, di dalam kongon ini, pati resisten ini akan dimanfaatkan oleh bakteri. Bifidobacterium dan Actobacillus itu diubah menjadi SCFA. Difermentasi menghasilkan asam lemak rantai pendek. Apa jenis asam lemaknya? Yang pertama, kalau dia menghasilkan asetat dan propionat, jadi asam lemak jenis asetat dan propionat, dia akan mempertahankan SCFA. SCFA ini, kalau misalnya asam lemak di dalam tubuh kita ini menjadi rantai pendek, otomatis asam lemak yang rantai panjang itu juga akan menurunkan, karena sudah dipecah-pecah menjadi lebih pendek. Ya, rantainya menjadi lebih pendek, sehingga penyimpanan lipid di dalam tubuh kita juga menurun. Nah, kalau penyimpanan lipid di dalam tubuh kita menurun, salah satu manfaatnya adalah sensitivitas insulin menjadi meningkat. Jadi, fungsi kerja insulin ini tidak menjadi lebih berat, karena lipidnya turun, glukosanya turun, jadi dia bisa lebih bekerja secara optimal untuk mengubah glukosa di dalam darah kita, karena tidak terlalu tinggi. Lalu, kalau misalnya jenis asam lemaknya asetat dan butirat, ini akan mengaktifkan yang namanya AMPK. AMPK itu enzim yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dia ini akan dibantu oleh asam asetat dan butirat, yang dihasilkan dari fermentasi pati resisten. Nah, AMPK ini enzim yang bisa mengaktifkan protein kinase. Protein kinase ini adalah enzim yang bisa mendegradasi glukosa. Jadi, glukosa yang ada di dalam darah itu didegradasi, dihancurkan, gitu ya. Jadi, glukosanya menurun. Dan menghentikan lipogenesis, dan menghentikan proses pembentukan lipid. Lipogenesis itu pembentukan lipid. Jadi, tidak ada lipid yang terbentuk. Makanya, kalau diet pati resisten, akan bisa mengurangi kandungan lemak di dalam tubuh. Nah, karena kandungan lemaknya menurun, glukosanya menurun, otomatis kerja dari insulin juga menjadi meningkat, gitu ya. Tidak terlalu berat, karena kandungan glukosanya terlalu sudah menurun. Nah, itu beberapa fungsi dari saat kita lo diet atau mengonsumsi pati resisten. Sebenarnya, masih ada di beberapa contohnya, seperti menurunkan kolesterol, beberapa jurnal juga menyebutkan itu. Beberapa sudah kita bahas ya, di bab prebiotik. Ada juga bisa, kalau kita diet pati resisten itu juga bisa mengurangi resiko jantung koroner, gitu ya. Itu juga beberapa jurnal ada menyebutkan tentang itu. Baik, itu tadi penjelasan tentang pati resisten. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang mempaham, silakan bertanya di kolom komentar, atau nanti seperti biasa kita ada forum diskusi di WhatsApp group. Teman-teman, silakan bertanya dan manfaatkan grup tersebut. Nanti akan saya balas langsung selama jadwal perkuliahan. Ya. Itu penjelasan terkait pati resisten. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ilmunya berkah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.